Oke, jadi ini dia barangnya 1 2 3 Oke, jadi di video kali ini Gue mau unboxing Terus gue juga mau review Dan gue mau kasih tau ke kalian juga Dimana gue belinya Dan berapa harganya ya Sesuai judulnya ya Jadi berhubung Pas gue update Instastory Banyak dari kalian Yang juga nanyain Bang, itu belinya dimana Terus harganya berapa Gue pengen beli juga Nah, jadi di video kali ini Langsung aja tanpa basa-basi Gue mau buka dulu Ini karena Gue beli di online shop ya Jadi masih di Packing Ini juga Kalau ini hasil hunting Jadi langsung aja Gue buka paketnya Oke, jadi langsung aja Kita buka dari paket yang pertama dulu ya Yang masih di Packing gini Kalau yang ini kan Gue tadi hasil hunting Jadi yang udah kebuka Jadi kita mulai dari yang ini dulu aja ya Dari yang kecil ya Oke Langsung saja kita buka Ini isinya apa ya Kita buka guys Langsung saja Sip Dibungkus korang lagi Terus ini dapet apa nih cuy? Gue dapet bonus ini apa? Gimana nih? Karena gue gak merasa mesen ini cuy Dapet bonus ini guys Cewek kayak lagi megang raket tenis gitu loh Terus ini ada kayak Semacam velg sama disc brake-nya Kecil-kecil gitu Gue gak tau ini buat apa Tapi ada di dalam sini Perjanjian dia salah kirim paket Tapi enggak sih Ini bener kok sesuai pesanan gue Cuma yang dua ini gue gak tau ya Oke Kosong udah gak ada apa-apa lagi Udah gak ada isinya Kita masukin aja Kita taruh sini Oke jadi yang pertama Ini gue beli mini GT Nissan GT-R Versi yang Liberty Walk-nya ya Ini masih di bubble wrap Jadi langsung aja kita buka lagi ya Oh iya ngomong-ngomong Gue baru banget Mulai Main di dunia per-die-case-an ini ya Kalau Hot Wheels sih sebenernya gue udah lumayan koleksi dari Lumayan lama ya Untuk Hot Wheels Tapi kalau untuk seperti mini GT yang kayak gini Die-case yang udah bisa dibilang menurut gue Lumayan mahal ya harganya ya Karena biasanya kan kalau main Hot Wheels itu harganya di sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000-an ya Kalau udah di atas Rp30.000 tuh biasanya kalau beli di online shop Terus juga kalau emang barangnya lumayan langka Tapi kalau misalnya kita beli langsung Di supermarket atau di mini market Itu harganya normal cuy Rp30.000 ya Nah dan kalau ini Die-case ini Merk mini GT ya Ini kalau di die-case sih ya Kalau bisa dibilang masih rada murah ya Karena harganya itu Kisaran Rp150.000-an sampai Rp200.000 Bahkan mungkin ada yang Rp300.000 kali ya Tapi yang gue beli ini Ini harganya tuh di Rp150.000-an guys Untuk versi yang ini ya Nah ini masih di segel Tapi gak apa-apa langsung aja gue buka Karena gue bukan buat jual lagi ya Emang buat gue koleksi Buat gue pajang Jadi yaudah kita buka aja Oke ini dia Sudah dibuka segel plastiknya Nah seperti ini ya kotaknya Tuh kalian bisa lihat Liberty Walk Nissan GTR Matte White ya Jadi bukan yang glossy ini Gak tau ada versi yang glossy-nya atau enggak Tapi pastinya ini yang matte ya Bukan yang glossy ya Nah dan untuk Mini GT ini Terus yang versi Nissan GTR-nya Itu ada beberapa model guys Jadi kayak ada yang warna birunya Terus ada yang warna pink Ada yang warna gold Banyak banget kalian bisa cari aja Terus ini katanya sih bisa milih gitu ya Setir kanan atau setir kiri Jadi ada itunya tuh Ada variannya lagi ya Dari setirnya aja tuh ada variannya juga Ada yang setir kanan, setir kiri Jadi itu kalian bisa Pilih sesuai dengan Mau kalian ya Tapi untuk yang ini gue Kemarin lupa deh Ini yang setir kanan atau setir kiri ya Kita langsung buka aja Seperti apa sih dalemnya Baru kali ini nih gue mulai-mulai Beli-beli die case yang harganya Ya kalau bisa dibilang lumayan ya Menurut gue Oke Nah seperti ini Dalemnya Tuh ya Di dalam kotaknya udah Gak ada apa-apa lagi Ini cuma ini aja isinya Mobilnya doang ya Ini bahan apa Bahan wingnya Kayak dari karet gitu Terus kayaknya ini udah Kayak mau copot gitu cuy Ngeri gue megangnya juga Gak bisa sembarangan megang nih Oke Gue keluarin ya Kita lihat Detailnya guys Oke Jadi ini dia Setelah dikeluarin dari Dalem boxnya Nissan GTR Merek Mini GT Yang Liberty Walk ya Kalian bisa lihat Detailnya seperti ini Gue rada-rada gemetaran gitu guys Gerogi nih Megang mainan baru Ini bagian belakangnya Seperti ini Ini bagian samping kanan Ya Ini bagian depannya Dan ini bagian kirinya Jadi ini adalah versi Liberty Walk Dimana Udah Modified ya Jadi bukan GTR R35 yang Biasa Ini udah kayak pake body kit lagi Add on Tuh ya Kayak tambahan gitu Jadi white body gitu guys Nah ini kalian bisa lihat detailnya Kalian silahkan nilai sendiri Apakah bagus Atau gimana Untuk detailnya Kalian komen langsung aja di bawah ya Nah disini ada tulisan Toyo Tires Terus ada Apa nih Di bawah Toyo Tiresnya Ada tulisan LB Performance Terus Di bawahnya apa tuh Tulisannya kecil banget Kalau gak salah LB Performance lagi Terus di bagian Pintu sebelah kanan Dan kirinya Polos ya Nah ini disini Di bagian cup mesin Ada decals Armytrix Jadi ceritanya Ini pake Kenal pot dari Armytrix ya Terus di belakangnya Ada decals Toyo Tires Ya seperti itu Kurang lebihnya ya Untuk yang ini Oke kita langsung Buka paket keduanya guys Ini gue ngeri banget loh Winknya kayak udah mau copot gitu ya Kita taruh aja Daripada kenapa-napa Oke kita Masuk ke paket yang kedua ya Ini packagingnya lumayan besar Gue gak tau isinya kayak gimana Langsung saja Kita buka Oke Ini udah kebuka Di dalamnya ada Bubble wrap lagi Jadi aman banget Pengirimannya Biar sampai di tujuan dengan Selamat So Ini adalah Paket yang kedua Ini dari Mini GT juga Tapi packagingnya beda ya Kalau yang tadi tuh Packagingnya cuma kayak kotak gini doang Gak ada apa sih Bilangnya nih blister ya Gak ada kayak gininya nih Yang bagian luarnya Nah dan kalau yang ini Ini tuh ada kayak Luarnya gitu loh Jadi gak cuma kotaknya doang Dan ini mobilnya dipajang di luar guys Kalau yang tadi kan mobilnya ditaruh di dalam gitu ya Tapi kalau ini mobilnya dipajang di luar gitu Nah ini Merk Mini GT juga Dan ini yang sama Nissan GTR juga Tapi ini yang versi light bluenya ya Ini yang versi light bluenya Kalau yang tadi kan matte white Nah ini versi light bluenya Dia beda Kalau yang ini Tadi tuh ya Kalau yang ini kalian bisa lihat Ini ada wingnya Tapi kalau yang ini gak ada cuy Yang ini kayak semacam ducktail doang ya Tuh kalian bisa lihat Ini belum gue buka Ini gue gak tau nih Kayak gue buka aja kali ya Cuma ngeliatnya kayak sayang gitu loh Packagingnya bagus gitu Bukanya sih kayak di ujung-ujung aja Biar gak ngerusak gitu lah Oh iya by the way Ini yang tadi gue beli Mini GT ini dua-duanya Ini tuh skala 1 banding 64 Jadi ini tuh kurang lebih Bukan kurang lebih sih Tapi emang sama Kayak hot wheels yang normal ya Yang skala 1 banding 64 juga tuh Yang kecil-kecil itulah Oke jadi langsung saja Kita buka ya Oke guys So ini dia Udah berhasil dibuka Jadi ini Dapat boxnya lagi ya Di dalamnya Tapi boxnya kosong Gak ada isi apa-apa nih ya Gue buka Nah tuh ya kosong Di dalamnya Gak ada apa-apa lagi Jadi gue tutup aja Oke Nah dan ini dia mobilnya Nissan GTR R35 Light Blue Liberty Walk Kita lihat detailnya Kurang lebih sama ya Lumayan detail Untuk Diecast seharga Yang ini gue beli 200 ribuan Kalau gak salah guys Nah ini dia Yang light bluenya Nah kalau yang tadi Pake spoiler Ini pake ducktail gitu ya Gak pake wing gitu guys Nah kalau tadi Di bagian pintu kanan dan kirinya Kan gak ada decals apa-apa ya Tapi kalau ini ada cuy Ini ada tulisannya Imagine Imagine all people living in peace Anjay Itu dia Decals di pintunya ya Terus di bagian bawahnya Ada tulisan Forgiatonya Di bagian pintu bawah Di sini ada tulisan Liberty Walknya Di atas fender belakang Dan di cup mesin sama Kayak tadi Armytrix Di kaca depan Itu Toyota Tires LB Performance Nah ini di kaca bagian belakangnya Ada banyak decalsnya juga nih guys Banyak deh decalsnya Dan ini menurut gue Untuk diecast seharga 200 ribuan ya Ini cukup bagus Decals Eh decalsnya Detailsnya Gue belum nyoba Buka yang harga-harga mahal ya Jadi ini masih range 100 sampai 200 ribuan guys Tapi Menurut gue Detailsnya udah cukup lah Udah bagus lah ya Oke Jadi seperti ini Nissan GTR R35 Merak Mini GT ya Versi Liberty Walknya Oke Kita taruh di samping Nah ini dia guys Hasil hunting gue hari ini ya Jalan-jalan gabut Berujung Jajan Dan ini juga jajan Karena hasil Diracunin ya Hasil racun-racun nih Kita keluarin dulu ya Satu persatu Jadi hari ini Gue hunting Terus dapet 3 pieces Oke Kita mulai dari yang ini dulu guys Nah Yang ini Merknya itu Katanya ya Gue Ini juga nih Disini karena gak ada Merk-merknya gitu ya Cuma tulisannya LB Performance doang Gue kurang paham Bagi kalian anak-anak Diecast yang paham ya Comment aja di bawah ya Ini merknya apa Setau gue ini merknya LB Performance Dan ini gue beli Versi Nissan GTR R35 Nah untuk yang LB Performance ini Dia tuh gak ada tulisan apa-apa cuy Jadi cuma kayak LB Performance Terus di bawahnya Ada apa ya Kayak semacam peringatan gitu Bahasa Inggris dan bahasa apa nih Bahasa Jepang kayaknya ya Di bawahnya ya Dan ini Ini adalah diecast Dengan skala 1 banding 6 part juga Jadi Sama Kayak yang kayak gini Ya Sama juga Cuma ini merk yang berbeda Ya Ini merk LB Performance Jadi Sepertinya ya Sepertinya Karena ini gue belum buka Jadi ini seharusnya Details-nya lebih bagus ya Dibanding Mini GT Yang harganya cuma 200 ribuan 100-200 ribuan ya Kalau ini LB Performance ini Jadi kalau Nissan GTR yang lain itu Harganya tuh gak sampai segini cuy Ini kalian bisa lihat ya Ini udah ada disininya Harganya 675 ribu ya Jadi untuk diecast-diecast kayak gini tuh Dia harganya tergantung Seberapa langkanya ya Si diecast-nya itu Nah untuk diecast yang ini LB Performance yang Warna seperti ini Harganya 675 ribu Tadi pas gue lihat di STC Pas gue lagi hunting Ada juga warna-warna lainnya Kayak warna light blue Terus ada warna hijau Terus ada warna Apalagi ada warna ungu juga Kalau gak salah Nah itu harganya tuh Cuma 300 ribuan Bahkan ada yang 200 ribuan ya Tapi untuk yang ini Harganya tuh 675 Nah terus Gue penasaran kan Gue cek di online shop Apakah bener harganya Sampai segitu mahalnya gitu Akhirnya gue cari-cari Dan gue gak nemu cuy Yang kayak gini nih Yang warnanya kayak gini ya Jadi ini tuh warnanya Kayak campuran Apa ya Biru, ungu Kayak bunglon gitu loh Tuh ya Kalian bisa lihat Kayak campuran gitu warnanya Dan ini gue cari di online shop Gue gak nemu cuy Sumpah Kalian bisa coba Cari-cari aja Di online shop Kalau gue sih gak nemu ya Yang warna kayak gini Tapi kalau warna yang lain sih ada Nah ini gue coba Copot dulu ya Plastiknya Kita buka aja guys Kita lihat Detailnya seperti apa Seberapa bagusnya Kalau dibandingin dengan Mini GT Yang harganya jauh berbeda Ini look susah banget ya Ini bukanya Ini packaging luarnya ketinggalan Biarkan saja Kita lihat dulu detailsnya Wow Hampir jatuh Ini ternyata Gak di lem atau apa ya Jadi cuma kayak gitu doang Wah gila gudeg-degan sih Gudeg-degan sih Gila sih aduh, aduh kacau, 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 kacau asli, gue sampe gemeteran cuy, ini kalian bisa liat ya sampe gemeteran gue gue kira bakalan jatuh, ternyata enggak, alhamdulillah enggak jadi ini cuma kayak asal ditaro gitu doang ya dia nggak nempel dan dalamnya kayak gini guys kita lihat ya detailnya ini dia, kita lihat bagian sebelah kirinya ini sama kayak yang putih yang tadi ya sama kayak yang putih, dia pake wing gitu, tapi dia di pintunya ada ada decals sih, kalau yang tadi kan yang putih nggak ada ya, ini bagian samping kiri ini untuk bagian belakangnya ya dan ini bagian kanannya ya oke, ini bagian atasnya dan kalau tadi yang mini GT ya dua-duanya itu di cup mesin ada decals armitrixnya, tapi yang ini enggak, beberapa decalsnya ada yang sama tapi kayak yang armitrix tadi di cup mesin nggak ada cuy, oke jadi seperti ini dan ini nggak ada yang bisa dibuka ya pintunya ya, apa bisa ya? gue nggak tahu deh kayaknya sih nggak bisa deh setau gue nah ini dibaut ya bawahnya jadi kayak emang cuma bener-bener buat pajangan doang oh ya die case seharga Rp600.000 cuy seperti ini bentuknya kalau dibandingin untuk detailsnya kayaknya sih ya, menurut mata gue nih ya mata orang awam tentang die case nggak beda-beda jauh cuy yang harga Rp250.000 sama yang harga Rp600.000an yang merek LB Performance ya kayak nggak beda jauh gitu tapi harganya lumayan beda jauh padahal untuk detailsnya menurut gue kayak ya kurang lebih sama lah ya oke yang ini udah sekarang kita buka yang berikutnya nah untuk yang ini ini mereknya JEC ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ini mereknya JEC oke terus ini yang versi Liberty Walk-nya jadi gue tuh kayak emang lebih fokusin ke yang model-model Liberty Walk ya karena kalau yang biasa-biasa kayaknya menurut gue ya yaudah dilihatnya ya gitu aja gitu ya tapi kalau yang ini dilihatnya kan beda gitu loh kayak udah white body gitu ya keren-keren nah ini mereknya JEC gue beli dengan harga ini dia Rp600.000 ya untuk yang JEC ini jadi lebih murah dibanding yang tadi ya karena kalau yang ini gue cari-cari di online shop sih rata-rata masih ada ya untuk versi yang ini ya oke ini masih di packing plastik juga jadi langsung saja kita buka kita lihat lagi detailnya untuk merek JEC ya ini adalah Lamborghini tuh ya yang versi Liberty Walk-nya di sini juga nggak ada tulisan Lamborghini apanya gitu ya di packaging-nya nggak ada tapi di depannya apa nih tulisannya di depannya ada tulisan Taiwan Exclusive 442 dari 999 pieces limited edition oke so ini dia diecast dari JEC ya nah kalian bisa lihat tuh guys di bagian belakangnya ada details mesinnya cuy gila-gila keren banget ini untuk bagian kirinya ada decals monster energy terus kita lihat ke bagian belakang tuh ya seperti itu di wingnya ada apa tuh ada LB performance juga keren banget detailsnya sampai segitunya banget dan itu rapih cuy tulisan LB performance-nya ya dan ini untuk tampak dari atasnya jadi seperti itu untuk merk JEC yang versi Lamborghini Liberty Edition-nya ya the last one yang terakhir ini sama juga merknya JEC tapi ini yang versi Ferrari-nya guys seperti ini kita buka langsung aja sama ya packaging-nya kayak yang tadi nah dan seperti ini guys detailnya ini Ferrari ya Ferrari tipe apa gue kurang paham cuy ini yang ke 514 dari 999 pieces all around the world kali ya satoy banget gue oke ini loh yang ini gak disegel cuy kayak udah pernah dibuka tuh ya untung gak gue pegang-pegang atasnya lagi ntar jatuh lagi kayak tadi ya ini ya kalian bisa lihat detailsnya mesinnya tuh ya gokil cuy ih detail banget sih keren parah menurut gue ya dengan harga 600 ribu rupiah kita dapetin diecast seperti ini ini yang Ferrari ya ini edisi apa gue kurang tau ini yang ijo-ijo gini buat kalian yang tau kalian langsung komen aja di kolom komentar di bawah ya ini bagian sebelah kirinya tampak kiri ini tampak belakangnya seperti ini terus ini tampak kanan ya samping kanan dan dari depan seperti ini guys keren banget menurut gue dan ini tampak dari atasnya ya seperti ini guys mesinnya juga detail banget sih keren banget oke guys jadi sepertinya cukup segitu aja untuk unboxing plus review sedikit tentang diecast-diecast yang baru aja gue beli jadi untuk mini GT yang dua awal tadi itu gue beli di online shop ya kalian bisa cari aja banyak kalian tinggal cari mini GT terus yang GT-R gitu ya itu banyak banget dan yang ketiga tadi ini itu gue beli di STC Senayan ya oke guys jadi thank you banget buat temen-temen semua yang udah nonton video gue kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di video-video berikutnya thank you guys bye guys Terima kasih.